Bahas One Piece chapter 1067, Tuhan Vegapang gabung Waduh, waduh, chapter ini ya guys, menurutku adalah salah satu chapter yang jarang dilakukan oleh Oda Sensei Karena disini tuh penjelasan sesuatu secara teknis banyak banget Dan seingetku ya, Oda itu jarang membuat penjelasan secara teknis itu sedetail ini Tapi mungkin karena ini chapternya berhubungan dengan sains banget ya Makanya si Oda berusaha menjelaskan sesuatu secara sistematis Nah, ayo kita mulai pembahasannya Cover story di chapter ini tuh melanjutkan cover story dari Jerma66 Dimana seperti yang aku bicarakan di breakdown chapter 1066 kemarin Judge ini akhirnya bertemu dengan Caesar Dan ini berarti dua ilmuwan jenius berkumpul disini Apakah mungkin Oda ingin membuat adegan dimana ilmuwan-ilmuwan hebat yang lain juga bertemu? Seperti Vegapang atau mungkin Queen suatu saat nanti? Atau mungkinkah Jerma66 akan ke Egghead? Chapter ini berjudul Punk Record Yang nanti akan kita bahas di dalam ceritanya Cerita dibuka dengan Bonnie yang membentak Vegapang Kenapa dengan kepalamu? Bukannya dulu seperti bola melampu raksasa? Disini Vegapang malah menjawab Oh, karena kepala aku terlalu besar jadi aku memotongnya Kau pikir itu rambut? Anjir aneh banget jawabannya dah Disini kita digambarkan kalau kepala Vegapang itu dulunya seperti ini Dan dulu tingginya bahkan sama seperti raksasa Anjir ini gede banget kepalanya ya Apalagi setelah bertemu dragun kayaknya memang bertambah besar Sinpe berkata aku mendengar rumor itu Tapi kepalanya dulu seperti balon udara Selaboni Vegapang lalu menjawab Ya itu karena nomi 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 Disini Vegapang beliput mau ngomong sesuatu Maksudku adalah aku adalah manusia paling cerdas Karena aku memakan nomi 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 Pantesan beliput ya Biasanya kan Gomu-gomu nomi Nika-nika nomi Lah ini nomi 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 Joksnya udah itu bener-bener receh banget Lalu Vegapang menambahkan Buah itu membuatku bisa mengingat pengetahuan secara tak terbatas Dan membuat otaknya ini ya semakin membesar dengan bertambahnya pengetahuannya Stop dulu, coba tonton ini Desain dari dokter Vegapang ini bener-bener aneh banget Dan kenapa kepalanya setinggi ini? Otaknya gimana? Apakah mungkin ya? Saking pinternya Ini orang langsung membuat kepalanya semakin membesar jika dia menambah ilmu pengetahuannya Aduh Bener dong guys Seneng saya Terus Vegapang melanjutkan Mempunyai bank data tak terbatas adalah hal yang pas bagi jenius sejak lahir seperti diriku Sekarang aku mempunyai otak terbesar di dunia dan masih akan bertambah Luffy disini bingung nih Masih bertambah? Memangnya kau kemanakan otakmu? Coper kagum mendengar hal ini dan bertanya Apakah ada banyak pengetahuan tentang kedokteran juga? Tentu saja Luffy disini malah bertanya Jadi karena otakmu sudah dipotong itu berarti kau sekarang bodoh ya? Jangan menghina kejeniusanku bocah brengsek Ya logikanya wajar sih ya Vegapang lalu menjelaskan lagi bahwa apel di kepalanya ini adalah sebuah antena Lihat di atas pulau itu tertulis Punk Record kan? Itu adalah tempat dimana aku menyimpan otakku Anjir ini otaknya hampir satu pulau dong Meskipun aku jauh dari otakku selama antenaku bisa menangkap gelombang otakku itu tidak masalah Kalian sudah bertemu gadis kecil yang menyebut dirinya Vegapang kan? Dia adalah salah satu dari ke enam klonku Di sini Luffy kaget Hah? Kau ninja ya? Luffy ini merujuk pada kemampuan kagebun sin ninja mungkin kayak Naruto gitu Vegapang lalu melanjutkan bahwa masing-masing dari klon itu memiliki sifat Vegapang Dan ahli pada bidangnya masing-masing Kalian bisa melihat sifat asliku jika menggabungkan mereka Tetapi mereka bisa menyelesaikan enam pekerjaan secara terpisah Mereka semua sehari sekali akan menyingkronkan ingatan dan pengetahuan kita melalui Pangrekord Karena tugas dan tanggung jawab mereka berbeda Hal ini membuat banyaknya pengalaman yang mereka dapat jauh lebih hebat Luffy terlihat kebingungan ya di sini Jinpi bertanya Kalian berbagi otak yang sama? Aku benar-benar tidak bisa memahaminya Vegapang menjelaskan lagi nih Bayangkan saja kami menggunakan perpustakaan yang sama Jika aku bisa membuat semua orang terhubung dengan otakku Semua orang di dunia bisa mengakses pengetahuanku Lalu jika seluruh populasi di dunia ini bisa menambah data Pangrekord sendiri Pangrekord akan menjadi lautan informasi yang bisa melampaui kemampuan otakku sendiri Umat manusia akan berbagi satu pikiran yang sama Chopper di sini semakin bersemangat Jadi aku bisa mempelajari berbagai obat dari seluruh dunia Tentu saja jawab Vegapang Jinpi lalu bertanya Tapi bukankah jika semua orang juga berbagi ideologi yang berbeda Hal itu malah akan menimbulkan masalah Vegapang menjawab Kau benar-benar kritis sekali kisatria laut Tetapi ilmu pengetahuan tidak akan pernah bisa berkebang Jika kau mengkhawatirkan hal begitu Peh, peh, peh Ketahuannya aneh banget Boni lalu berkata sambil marah Itu masalahmu Vegapang Kau rela mengorbankan segalanya demi ilmu pengetahuan Dan hal itulah yang membuat ayahku menjadi senjata hidup Boni langsung mengacukan pedang lasernya ke Vegapang Dan Vegapang ketakutan dengan sikap Boni Tapi Vegapang berkata bahwa pedang itu adalah benda gagal Boni tidak percaya dengan kata Vegapang dan memintanya untuk mengembalikan ayahnya seperti semula Jinbe mulai panik karena jika Vegapang ini mati disini ya Hal ini malah akan menimbulkan atau menyebabkan musuh yang lebih banyak lagi Vegapang lalu berteriak Cepat matikan pedang itu Boni Pedang itu akan menarik perhatian banyak serangga Boni baru kaget Dan tiba-tiba banyak serangga yang datang dan menyergu Boni Boni langsung menangis ketakutan sampai pingsan Luffy malah berkata Hei Boni lihat ada kumbang besar Coper marah ini bukan waktunya untuk kumbang bodoh Dia ini sedang pingsan Vegapang lalu berkata Itu wajar saja Tentu saja Boni ingin membunuhku Sangat ironis yang menyelamatkanku malah ciptaanku yang gagal Oh iya ngomong-ngomong kalian dari Wano kan Apa ada naga yang mirip dengan Kaido Luffy lalu menjawab Oh maksudmu Momo Vegapang lalu menjelaskan disini ini lucu banget Aku rasa dia sudah memakan buah yang gagal di Bang Hazard Luffy ini bingung Gagal apa maksudmu Itu adalah buah iblis buatan yang aku buat setelah 20 tahun meneliti garis keturunan Kaido Tapi aku telah gagal Luffy baru sadar Oh pantesan Momo mirip dengan Kaido Tapi buah itu berhasil kok Momo bisa menyemburkan api Dia kuat dan dia juga menjadi penjaga Wano sekarang Jadi kau yang membuatnya ya Hebat sekali Vegapang lalu bertanya Warnanya apa? Pink Vegapang langsung kecewa berat Tuh kan itu namanya kegagalan Luffy bingung Salahnya dimana dengan naga warna pink Jinbe lalu bilang Aku paham sekarang Selain jenius Dia juga orang yang sangat perfeksionis Mungkin Vegapang pengennya warna biru sama kayak Kaido kali ya Tapi malah jadi pink Alasannya aneh banget Luffy lalu naik ke atas robot dan berkata Terus bagaimana dengan robot ini? Kau yang membuatnya kan Pak Tua? Ayo gerakan dong Vegapang lalu bilang Kau salah Ini adalah raksasa legendaris yang menyerang Marijoa 200 tahun yang lalu Tapi benda ini dibuat lebih dari 900 tahun yang lalu Vegapang melanjutkan Tujuannya menyerang masih belum diketahui Yang aku dengar Robot ini kehabisan energi sebelum menimbulkan kerusakan yang parah Aku juga yakin Para peneliti saat itu sangat terkejut melihat teknologi yang asing seperti ini Tidak ada yang tahu dari mana benda ini berasal Dan apa yang ingin dia lakukan Dan sepertinya pemerintah ingin benda ini dihancurkan Tapi para peneliti sangat penasaran dengan benda ini Itulah mengapa mereka menyembunyikan benda ini disini Untuk diwariskan tanpa sepengetahuan pemerintah Anjir men Kita langsung dibawa ke Marijoa Kebiasanya udah nih Katanya mau menguak misteri Tapi kenyataannya ngasih misteri lagi Vegapang disini lalu memuji Luffy dan yang lainnya Karena mereka bisa sampai di tempat ini Karena seharusnya kalau dari sudut pandang dari kota ya Pintu masuk kesini itu seharusnya terlihat seperti tembok biasa Tapi ternyata Luffy berkata Kami cuma nyasar Anjir Luffy banget Dan ternyata percakapan mereka ini Didengar oleh seluruh kru topi jerami yang sedang bersama Syaka Robin lalu berkata 200 tahun yang lalu adalah saat diskriminasi manusia ikan dimulaikan Frankie lalu bertanya Jadi maksudnya robot itu memanjat red line sampai ke Marijoa? Syaka menjawab sepertinya begitu Aku menciptakan Vega Force 01 berdasarkan apa yang aku pelajari dari benda ini Tapi aku tidak mampu untuk meniru setiap aspek yang ada pada benda ini Sangat sulit dipercaya bahwa robot ini dibuat lebih dari 900 tahun yang lalu Frankie kaget bahwa ada hal yang tidak bisa diciptakan oleh Vegapang Syaka lalu menjelaskan yang tidak bisa mereka ketahui adalah sumber tenaga dari benda ini Di masa lalu ada sumber energi yang akan mengguncang gagasan dunia modern sekarang Nami bersyukur Luffy dan yang lain selamat Tapi dia tidak mengenal gadis ini Usop mengenalinya karena ternyata dia adalah Jewelry Bonnie Saja mengira gadis yang mereka selamatkan adalah anak kecil Ya waktu itu emang iya sih Vegapang lalu berkata Aku sudah melakukan hal yang buruk pada Bonnie Luffy langsung menjawab Benar kau harus bersujud dan meminta maaf padanya pak tua Kau tidak tahu apa-apa bocah berengsek Vegapang lalu melanjutkan Ada sesuatu yang harus aku berikan kepadanya Hmm apa nih? Apakah suatu benda peninggalan dari kumah? Lalu tiba-tiba Vegapang berkata Sepertinya takdir yang membawamu kemari Luffy Sutopi Jerami Tolong bawa aku pergi dari Egghead Anjir cuy Apa-apaan ini? Baik sekali teori yang berkata bahwa Vegapang nanti akan jauhin ke Luffy Atau mungkin beraliansi ke Luffy Apa ini akan membawa kita ke sana? Nah di saat yang sama di lautan Egghead Ternyata monster laut buatan ini sedang diserang oleh CP Zero guys Disini ada Seraphim, Kumas, Toshi, Kaku, dan Rob Lusi bersama burungnya Dan mereka sedang memakai topeng mereka Ternyata mereka tahu bahwa Boni ada di Egghead Dan mereka berniat untuk membunuh Boni langsung Pitagoras disini panik karena ada kapal pemerintah datang Dan akan berbahaya jika mereka tahu ada bajak laut disini Apa yang CP Zero inginkan? Dan kenapa Rob Lusi juga datang? Si Lilith malah bilang serahkan saja mereka Lagipula Lusi dan kawan-kawannya adalah pembunuh kan? Usopp dan Nami mulai panik kenapa Rob Lusi malah yang datang Soji malah sok laki disini Jangan khawatir Robin Aku akan melindungimu berapa kalipun mereka datang Syaka disini langsung berkata Katakan pada mereka untuk menyerahkan Seraphim kembali dan pergi Kita tidak mengizinkan mereka untuk berlabuh Tapi kurasa mereka tidak akan mendengarkan hal ini Jadi bersiaplah untuk bertempur Hello guys Perang guys Tahu gak apa yang aku bikin penasaran Kalau mereka sampai berperang beneran? Senjata apa aja yang akan dikeluarkan para Vega Bang Anjir itu pasti Wah menarik banget ini perangnya Tapi kita tidak diperlihatkan perang selanjutnya Kita malah dibawa ke Kerajaan Kamabaka Tempat para pasukan revolusioner berada Ternyata mereka disini juga sama-sama paniknya nih Karena tiba-tiba Kuma bergerak saat sedang diperbaiki Kuma lalu berusaha pergi yang membuat teman-temannya ini bingung Sampai Kuma itu lari-lari dan terjatuh lari lagi Dragun lalu berkata Katakan pada kami Kuma kau ingin pergi kemana? Ivankov disini juga melanjutkan Tetaplah disini Kita belum selesai untuk berperang Justru pasukan revolusioner baru saja akan mulai Yes Chapter ini Informasinya tuh penuh banget dalam satu chapter Banyak banget hal yang bisa kita bahas di chapter ini Pertama Pertemuan Judge dan Sisar Kedua Bagaimana cara otak Vegapang bekerja? Ketiga Ada buah Nomi 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 Anjir Aku bahkan gak nyangka kalau Vegapang itu makan buah iblis gitu Aku kira dia orang yang jadius aja Empat Benda yang ingin diberikan kepada Bonnie Lima Fakta bahwa robot ini pernah menyerang Marijoa 200 tahun yang lalu Enam Sumber energi apa yang dipakai juga kita belum tahu Tujuh Si Pisuru sudah sampai dan akan berperang melawan Vegapang dan bajak laut topi jerami Delapan Dan Kuma kenapa disini tiba-tiba bereaksi seperti ini ya Tapi guys Poin-poin itu akan aku bahas di video yang berbeda di breakdown chapter 1067 Jadi Tunggu ya Dan Nah Itu adalah pembahasan chapter 1067 dariku Seperti biasa Komentar Tanggapan Teori Drop Di bawah